Selamat petang, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Ini satu berita yang paling mengejutkan seluruh Malaysia apabila Zahid Hamidi tidak bertanding PRU15. Wow, ini berita yang sedang menular di mana-mana. Di TikTok, di Youtube, di Facebook, di mana-mana. Sedang bercakap tentang Presiden UMNO ini, yaitu Datuk Ahmad Zahid Hamidi. Dikatakan tidak akan bertanding bagi mempertahankan kerusi parlimen bagan Datuk yang disandangnya sejak 4 penggal lalu dan pilihan raya umum ke-15 kali ini. Sinar harian difahamkan tempat beliau akan diganti oleh sama ada anaknya, yaitu Nurul Hidayah ataupun orang kanan beliau sendiri. Aku nak ulas sendiri tentang Nurul Hidayah. Aku pikir ini satu risiko besar untuk Zahid Hamidi kalau anaknya yang bertanding kena. Aku pikir Nurul Hidayah masih lagi tidak mampu untuk menang kalau dia menggantikan bapaknya. Kalau hanya bergantung pada populeriti Zahid Hamidi semata-mata, aku pikir ini akan memberikan satu risiko besar yang akan membawa mungkin kekalahan kepada barisan nasional kerana Nurul Hidayah banyak kali menimbulkan kontroversi. Banyak kontroversi yang ditimpulkan oleh Nurul Hidayah berkaitan dengan media sosial dan banyak lagi. Jadi ini akan membawa banyak faktor yang boleh dijadikan bahan kempen untuk menyerang Nurul Hidayah. Pemimpin berusia 69 tahun itu, yaitu Zahid Hamidi, membuat keputusan besar tersebut sebagai satu pengorbanan agar nama dan isu yang menyelubungi dirinya tidak dijadikan modal kempen lawan dalam PRU 15 yang telahpun ditetapkan 19 November ini oleh SPR. Langkah itu sekaligus menjawab teka-teki berhubung sokongan penuh UMNO bahagian kepada Datuk Seri Ismail Sabriakob sebagai calon Perdana Menteri jika barisan nasional ditakdirkan menang. Pada 23 September lalu, Ahmad Zahid dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi di sini atas 40 pertuduhan rasuah berhubung kontrak sistem visa luar negara. Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima face terhadap bekas Perdana Menteri itu. Ahmad Zahid didakwa di Mahkamah Session atas 40 pertuduhan menerima rasuah daripada syarikat Altrakirana Sendirian Berhad berhubung projek VLN pada Jun 2019. Bagaimanapun, beliau masih berdepan dengan 47 pertuduhan lagi dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 kes dakwaan rasuah dan 27 penggubuhan uang haram melibatkan dana milik Yesana Kalbudi. Ahmad Zahid dilahirkan pada 4 Januari 1953 dan beliau merupakan anak sulung daripada 9 adik-beradik. Beliau merupakan timbalan Perdana Menteri mulai 29 Julai 2015 hingga 2018 di dalam kerajaan BN selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin digugurkan daripada Kabinet Datuk Sri Najib Tun Razak. Selepas BN mengalami kekalahan buat pertama kali pada PRU 14 yang dan tidak lagi menjadi kerajaan persegetuan, Ahmad Zahid mengambil alih kepimpinan daripada UMNO dan BN yaitu selepas Najib melepaskan kedua-dua jawatan tersebut. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, itulah isu yang paling hangat pada petang ini apabila berita daripada Zinar Harian menulis Zahid Hamidi tidak bertanding PRU 15. Menurut laporan ini, Zahid Hamidi tidak akan bertanding bagi mempertahankan kerusi Parlimen Bagan Datuk yang disandangnya sejak 4 tahun lalu. 4 penggal lalu, maafkan saya. Dan difahamkan, tempat beliau akan diganti oleh anaknya yaitu Nurul Hidayah ataupun orang kanan beliau sendiri. Sebelum kita berpisah untuk isu paling hangat ini, jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu tentang isu kali ini. Adakah dengan pengunduran, berita pengunduran Zahid Hamidi yang belum ada kepastian dan belum ada penafian ini akan membuatkan Ismail Sabriyakum lebih berkuasa, Barisan Nasional akan lebih menang, ataupun Barisan Nasional akan tumbang. Kerana sebenarnya tidak boleh dinafikan Barisan Nasional bangkit semula kerana kecekalan dan tidak putus asanya Zahid Hamidi memperjuangkan, mau melahirkan, mau hidupkan semula Barisan Nasional dan UMNO. Jangan dilupa itu. Apabila Zahid Hamidi dengan cekal, dengan kuat, tanpa perlu meminta bantuan sesiapa, dia bangkitkan semula Barisan Nasional dan UMNO. Dan paling penting, Zahid Hamidi tidak pernah berniat untuk keluar parti, lompat kartak seperti orang-orang UMNO yang lain yang telah pun lompat kartak selepas Barisan Nasional kalah pada PRU 14 yang lepas. Tinggalkan komen anda, Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Yang menariknya hari ini, saudara-saudara, yang saya hormati sekalian, isu politik di sekitar Malaysia, khususnya di Sabah ialah, apabila Safi Abdal mengesahkan Wetrum mahu sertai warisan. Berita ini memang satu perkara yang agak mengejutkan kita semua. Kerana, sedar-sedar saja, ada beberapa orang daripada adun GRS ataupun ada adun daripada GRS kini bertindak keluar parti. Pertamanya ialah Wetrum Bahanda. Beliau sah keluar daripada bersatu dan kini mahu menyertai warisan. Persoalannya sekarang ialah ada lagikah yang akan menyertai Wetrum untuk membuat keluar parti bersatu ini untuk menyertai warisan. Seperti mana yang sedang tular di mana-mana media sosial, kononnya ada empat adun yang bakal keluar parti yang telahpun menafikannya dan itu hanya kabar angin. Yang menakutkan ialah kalau kabar angin itu jadi kebenaran. Kerana ini akan membuatkan politik sahbah akan tidak stabil sekali lagi. Presiden parti warisan Datuk Sri Muhammad Safi Abdal mengesahkan bahawa Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandau Datuk Wetrum Bahanda berhasrat untuk menyertai warisan. Bagaimanapun, Muhammad Safi berkata perkara itu akan dipertimbangkan namun dalam masa yang sama menyatakan dengan jelas bahwa warisan sebagai parti pembangkang tidak menawarkan sebarang jawatan kepadanya. Dia tunjukkan hasratnya untuk sertai warisan. Saya kata, terpulang kepada dia. Saya pun cakap tadi rakyat sahbah kena berpadu tanpa ambil kira siapa mereka. Kita parti pembangkang, kita tiada apa-apa untuk tawarkan kepada dia. Bukan menteri, tetapi dia pembantu menteri. Kita tidak boleh bagi jawatan menteri, tapi kalau dia pentingkan untuk kepentingan rakyat, kenapa tidak pertimbangkan penyertaan dia untuk sertai kita? kata Safi Abdal, semasa diputatan pada malam ahad. Beliau berkata demikian ketika ditanya berhubung pertumbuhannya dengan Wetrum yang juga adun Parti Peribumi Bersatu, Malaysia Bersatu yang didakwa keluar daripada parti pada Sabtu lalu. Ditanya jika Wetrum akan bertanding di Parlimen Kota Marudu, Muhammad Safi Abdal sekali lagi mengatakan bahwa beliau perlu menyertai warisan terlebih dahulu dan perkara itu akan dipertimbangkan. Saya katakan kepada dia, sertai kita dulu dan kita lihat siapa calon yang paling sesuai. Saya sangat teliti dan semak siapa yang berkebolehan bukan hanya sebab dia sertai kita. Jika dia calon boleh menang, saya boleh pertimbangkan. Kita akan lihat bagaimana keadaannya ujannya. Sementara itu ditanya mengenai kabar angin bahwa ada adun lain yang ingin menyertai warisan. Beliau tidak pasti mengenainya. Itu yang saya dengar, tetapi saya tidak tahu. Kadang-kadang orang kata, jangan percaya apa yang kamu dengar, kata Safi Abdal. Bila masanya tiba, kita ada cukup jumlah yang cukup. Sekarang kita ada 18 kursi dun. Jadi bayangkan, kita blok terbesar daripada adun. Bukan bersatu, UMNO, bukannya parti bersatu sahabat PBS atau parti Solidarity Tanah Air Kusta. Mereka hanya bergabung bersama-sama dan bentuk kerajaan, kata Safi Abdal lagi. Iyalah, itulah saudara. Memang benar di dalam adun Sabah, sebenarnya parti yang paling banyak kursi ialah parti warisan Sabah. Bukannya Bersatu, UMNO, atau PBS. Apalagi parti Solidarity Tanah Air Kusta. Namun demikian, parti ini, yaitu GRS yang membentuk kerajaan karena mereka bekerja sama, bergabung bersama-sama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus dalam konten akan datang. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.